Terima kasih sudah masih bersama kami. Pemirsa selain sejumlah meme, kehadiran game-game bertema Pilkada DKI juga ternyata mampu mencairkan kekakuan suasana ibu kota di tengah memanasnya iklim politik jelang Pilkada DKI 15 Februari mendatang. Ya, fenomena ini jelas menunjukkan bahwa Pilkada DKI juga tak hanya ramai di media, namun semaraknya dapat dinikmati di genggaman Anda, sekaligus dapat dimainkan. Wah, sibuk amat ini orang-orang pada pegang handphone. Lagi pada ngapain ya? Hmm, ternyata main game. Eits, bukan sebarang game lho, tapi ini. Lakon yang menjadi tokoh dalam permainan ternyata diambil dari sosok dunia nyata. Ya, mereka adalah para calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang ditransformasikan ke dalam bentuk permainan berbasis telpon genggam. Belum lama diluncurkan, game-game ini ternyata sudah banyak penggunanya. Kalau dari gamenya sih unik ya mbak, soalnya kan disini ada tiga kandidat. Biasanya kan dia beradu argumen disini, beradu kekuatan fisik, kayak loncat-loncat, balap karung. Nah, disini kan balap karung juga ada rintangannya. Jadi ya, lumayan seru sih. Selain game bertajuk balap karung DKI, ada juga game yang menyoroti masalah sosial, infrastruktur, hingga kebersihan sungai di Jakarta. Nah, game-game hasil karya anak bangsa ini juga ternyata takal seru dari game besutan luar negeri. Baik segi grafis, akurasi, hingga efek suara. Sukses membuat pemainnya larut dalam keseruan. Kehadiran game-game ini dinilai menjadi penyajuk suasana di tengah memanasnya iklim politik ibu kota, terlebih jelang pilkada 15 Februari mendatang. Ya, baru tahu sih, baru tahu informasinya. Tapi pas dilihat itu gamenya seru gitu ya. Apa namanya, bisa kita aduk ketangkatan juga, jadinya kita kreatif juga ya gitu kan. Jadi game-game yang sekarang kan nggak bukan cuma nanya itu, sekarang kan menyongsong pilkada baru, jadi ya ada unik aja untuk kreatif aja sih, seperti itu. Sebenarnya itu kan wujud kreatifitas ya, anak muda. Apalagi itu buatan dalam negeri sendiri ya, karena ternyata kreatifitas. Tapi di balik itu saya ngeliatnya ada makna yang lebih dalam lagi. Tandanya orang sebenarnya peduli terhadap pilkada, terhadap masa depan DKI, dan mereka wujudkan dengan caranya masing-masing. Jadi di balik game itu saya ngerasa ada harapan sebenarnya yang dicari. Masyarakat. Masyarakat sekarang itu sangat cerdas ya. Mereka kritis banget. Dan mereka bisa menuangkan itu, memvisualisasikan itu ke wadah ataupun sarana yang kreatif, dan bisa mendapatkan duit dari situ. Ya, paling tidak selain sekedar bermain, pengguna game juga seakan disadarkan dengan sejumlah permasalahan ibu kota yang masih menjadi PR pemimpinnya kelak. Ya, di game ini ternyata Anda dapat memilih jagoan kalian dari tiga kandidat ini. Dan cara bermainnya pun juga cukup mudah. Di sini seperti lomba balap karung, pemirsa. Hanya melompat-melompat begini saja, berlomba di antara para kandidat yang lainnya. Dan selain lomba balap karung ini, ada juga game yang bertemakan tentang sosial, wisata, mengatur nombor lintas, dan juga tentang bersih-bersih sampah di DKI Jakarta. Dan memang dibalik keseruan ini juga semangat dalam menyambut pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2017. Ini juga tersimpan pesan dan juga harapan dari para warga kepada kandidat yang terpilih nantinya. Dari Jakarta, Ajung Induri, Ardindu Goho, MSI Media melaporkan. Terima kasih telah menonton!